hai oke sahabat sini untuk kali ini kita menggambar dengan teknik mirror ya maksudnya kita menggambar hanya setengah saja untuk rumus yang pertama seperti ini namanya ulir kemudian yang nomor dua ini daun ini daunnya setengah jadi nanti bisa dimirorkan kemudian yang nomor tiga kita menggambarnya seperti ini kita membentuk agak rumit sedikit tapi kalian juga harus bisa menggambar seperti ini kali ini gabungan antara nomor satu dan nomor dua dan menjadi seperti ini ya teman-teman nah untuk tahap yang pertama kalian harus membuat garis tengah terlebih dahulu seperti ini kemudian kalian menggambar ornamen dengan metode rumus nomor satu ini yang harus kalian gambar terlebih dahulu jadi kalian menggambar di bagian nomor satu ini dengan dengan luas ya maksudnya kalian bikin lengkungan-lengkungannya itu yang luas jangan sampai yang kaku jangan sampai agak kenceng tapi lengkungannya yang luas ya teman-teman nah kemudian kita sambung menggunakan gambar rumus yang nomor tiga contohnya seperti ini jika kalian kurang bisa menggambar lengkungan yang luas kalian bisa menggunakan alat bantu jangka untuk memikir lingkaran terus kemudian menggunakan penggaris-penggaris yang melengkung-melengkung itu juga bisa teman-teman cuman kalian harus belajar menggambar dengan cara manual ya seperti ini nah untuk menggambar gambar nomor tiga ini kalian menggambarnya harus hati-hati ya teman-teman maksudnya kalian harus berbunuh rapi ini contohnya nih yang bagian ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor tiga nah ini tekniknya seperti ini ya teman-teman yang pertama kalian menggambar di bagian depan lengkungan depan terlebih dahulu kemudian bagian belakang kemudian dibalas dengan gambar yang tengah seperti ini ya teman-teman kemudian ditutup nah ini bagian yang bulat ini nanti kita bikin nah di bagian dibikin lengkungan kemudian di garis yang ini kita hapus karena ini berada di atasnya ya jadi gambar rumus yang nomor tiga ini menindih dengan gambar yang awal selanjutnya yang paling bawah nah ini yang paling bawah kita masukkan gambar rumus yang nomor dua ini nomor dua ini karena gambarnya setengahnya saja kita menggambar juga setengahnya saja ya teman-teman biar lebih cepat kemudian kita menggambar tangkai bagian ini sambungan atas kemudian kalian bikin kayak membentuk buah salak yang kayak gini kemudian kalian masukkan gambar rumus yang nomor dua nah selanjutnya kalian masukkan gambar rumus yang nomor tiga nah ini tekniknya sama seperti yang saya bahas tadi jadi kalian menggambar bagian depan terlebih dahulu lengkungan depan kemudian lengkungan belakang nah setelah itu kita lanjut dengan yang tengah seperti ini ya ini kita bikin misalkan dibantu dengan bulatan it's oke gak apa-apa itu akan lebih bagus nah kemudian di tengah bulatan ini kita bikin garis lengkungan seperti ini nah ini ibarat daunnya itu melipat-lipat ya maksudnya melengkung-lengkung gitu lah teman-teman kemudian yang paling atas kita masukkan gambar rumus yang nomor dua ini nomor dua cuma setengahnya saja ini cukup gampang sekali nah kemudian di bagian yang ini kalian juga harus memberi coretan ornamen agar gambar ornamen yang kalian buat itu sesuai dengan imajinasi kalian atau misalkan biar terlihat lebih hidup ya teman-teman dan disini saya memberi dua titik atau dua lingkaran kecil di tengah-tengah daun ini biar terlihat bahwa ciri khas kita atau ciri khas dari yang saya gembar itu seperti ini kalau misalkan kalian gak memberi bulatan kecil gak apa-apa itu juga gak masalah yang penting coretan ornamennya itu kalian bisa rapi ya teman-teman nah kemudian ini saya akan memperjelas atau mempertebal menggunakan sepidol agar kalian bisa lebih memahami lagi gambar ornamen yang saya rangkai ini nah buat teman-teman untuk ketiga rumus ini sebenarnya cukup simpel sekali mungkin yang nomor tiga yang nomor tiga ini agak agak sulit ya teman-teman buat utama buat kalian yang masih pemula mungkin merasa ini masih baru atau masih kurang familiar kalian harus belajar lagi menggambar rumusnya kalau menggambar rumusnya kalian sudah lancar sudah rapi dan luas kalian bisa langsung mengharang atau menciptakan sebuah karangan atau karya ornamen menjadi karya yang indah nah selanjutnya kita mirorkan menggunakan kertas kalkir teman-teman ini kertas kalkir ini kertas yang sangat tipis sekali ini biasanya kalau di tempat saya dibikin untuk layang-layang ya kalau disini namanya itu kertas layang-layang jadi ini warnanya ada yang merah putih, hijau, biru, kuning dan pokoknya warna-warni lah cuma nih saya menggunakan warna yang putih kalau buat orang tua ini biasanya dibikin untuk membungkus jajanan tradisional contohnya jenang dodol atau madu mongso itu juga yang sering digunakan untuk orang tua di waktu lebaran atau hari raya idul fitri terus biasa juga dipakai untuk acara 17-an atau hari kemerdekaan Indonesia ya kalau 17-an dulu kalau karnaval menggunakan kertas-kertas kayak gini untuk hiasan oke setelah kita menjiplak kemudian kita balik seperti ini kemudian dijiplak kembali jadi teknik seperti ini adalah teknik yang cukup membantu atau rekomen banget buat kalian jika kalian gak bisa menggambar antara kanan dan kiri yang presisi jadi menggunakan teknik seperti ini akan membuat karya kalian ketika memirorkan karya itu akan lebih presisi dan lebih bagus nah mungkin dari sini ada teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti video yang saya jelaskan ini kalian bisa langsung tulis di kolom komentar semoga video ini membantu kalian dalam proses pembelajaran seni ukiran kayu dan inilah teman-teman ketika sudah dimirorkan seperti ini kemudian yang ini saya lupa ya saya kasih kotak-kotak atau pas waktu tadi yang menggambar gak saya kasih kotak-kotak bagian ini kuncup bunga ini yang paling atas karena ini sangat penting sekali ya teman-teman nah dan hasilnya seperti ini ya teman-teman hanya menggunakan tiga rumus ornamen yang sederhana kalian akan bisa menciptakan karya seni ukir yang luar biasa semoga bermanfaat jika kalian suka video ini silahkan kalian like dan jangan lupa untuk share dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ria ukir ini agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kalian semua ketemu lagi di video-video selanjutnya tunggu di video selanjutnya ini akan saya contohkan atau saya buatkan video tutorial cara memahat ornamen seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati